oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sama jadil informasi itulah sardum oke saya muntur dan menuk alhamdulillah ready kembali ya satu unit motor ini bukan ready melainkan pesanan ya seperti biasa saya sempatkan untuk mereview ya motornya seperti ini sudah lumayan mending ini pesanan dari mas imam dari lombok timur ya ini selesai nanti kirim kirinya lewat pakai kapal dan nanti dijemput di pelabuhan ini nanti abis saya review langsung saya kirim ke pelabuhan perak biar nanti besok nyampe ditunggu sama mas imam di pelabuhan lembar ya oke langsung aja kita review dari CB bagong ya namanya ini basicnya dari MP Megapro tahun 2004 kalau nggak salah ya saya lupa 2004 tahun 2003 gitu ya suratlah lengkap hidup pajak jalan panjang juga platnya yang masih sampai 2008 pajak jalan untuk platnya plat plat L Surabaya ini sudah pakai plat akrilik ya dan bisa request warna di warna apa itu nama sesuai onernya di CB tersebut ini sampean semua pasti penasaran ya ada di budget berapa tentunya simak dulu ya nanti kita total habis berapa kita review terlebih dahulu spare partnya yang nempel apa aja ini yang di sini ya mesin standar ya sam ya mesin standar cuma main karbu pe 28 ya Oke langsung kita review reviewnya dari mulai awal dari setir ya seperti biasa untuk setir pakai dae yang dipeluh terus handgrip udah pakai kasih terus mas trim ini pakai berimbo kanan kiri holder kiri pakai fixen yang dice yang sudah ada hazardnya oke lanjut jalustirnya sudah pakai yang CNC model WCX lanjut untuk sok depannya ini masih pakai bawahnya soalnya orangnya request pakai ori Megapro aja Mas biar bentuk-bentuk Oke bisa Mas ini orangnya emang request pakai sok Megapro original nutinya pakai DL ya semuanya supaya kalau pakai Megapro primus nanti di sini nggak bisa dipasang kalau dipasang speedo agak kelihatan maju lah ya tetanannya Oke untuk videonya speedo koso Rx2 set pangkon plat lampu batok L2G lampunya pakai demaker ya yang dos hitam baru kupingan sensi terus rating pakai diamond plastik untuk plat nomor sudah saya sebutkan pakai acrylic dan bisa request nama sesuai owner lanjut untuk selai berdepan selai berdepan ini pakai Ninja ya Ninja RR Merwin untuk catnya catnya ini marun merah marun atau merah Ferrari kemarin lupa saya ada partikel-partikelnya ya merah Ferrari atau merah marun merah candy Oh ya mohon maaf eh belumnya sudah pakai yang import warna putih catnya baru semua ya kelihatan ya bottom kita silver terus kaliper ini sudah pakai Nisin Samurai yang warna merah terus piringan ini pakai kopi Panigale ukuran 300 mm merke ada racing ya untuk kaki-kaki awalnya orangnya pengennya warna hitam tapi pas belum saya ripen velgnya kelihatan putih katanya suka yang warna putih tapi agak rizik ukuran velgnya 185 215 depan belakang untuk banyak kita pakai SK03 yang yang sudah soft compound ukuran 80x80 yang belakang 90x80 17 untuk banyak SK03 lanjut untuk di kaki-kaki trombol depan ini sudah pakai Megapro dibobut gilap ruji baru untuk setelan run setelan rujinya juga baru semua trombol depan pakai Megapro depan belakang original dibobut Censi ngilap biasa ya untuk rujinya baru setelan baru Oke lanjut di rangka untuk bagian rangkanya ini seperti biasa kita rangka kemudian depan pakai bawahnya Megapro yang belakang kita pakai sambungan CP merk GPX ya dan sudutnya sudah kita tata model K2 yang depan ini sudah disudutkan sesuai ukuran K2 dan sudah saya kasih manisan juga untuk yang belakang ini ya sudah serit sudah lurus semua ya aki bagel sein sudah serit lanjut untuk joknya ini menawan jok yang amplas ya baru kain amplas nanti gempos oke lanjut thank you kita menawan thank you Doraemon langsung kita chat ulang lagi ya Oke lanjut di bel kita pakai yang bel kabel GL100 yang totot merek GLI bars yang ini ya kita nanti kita review bunyinya lanjut untuk aki kabel klistikan baru semua akinya baru pakai menggunakan bit selebor belakang selebor belakang ini press model Mos ya model nganjuk yang sudah Chrome ini belinya terus rating belakang pakai dai bagel pakai selup ya di pnp kan untuk sok belakang sok belakang ini menggunakan tigermos yang ukuran 32 untuk arm kita menggunakan arm kcrepro ya yang di pnp kan lanjut dipostep kita pakai postep CBRK15 yang lokal lanjut di setopan ini setopannya menggunakan setopan LED model LED for free ya ini lanjut CB bakong tampak dari belakang sudah serit semua ya untuk nalpot Corby pakai yang non merek yang polos kita pnp kan lagi untuk jagung tengah jang samping sudah pakai sudah ganti ya jangan jangan tengahnya pakai Scorpio pedal rim pakai kristal lanjut untuk di bagian kiri untuk hal terdicit ya semuanya tutup gear pakai CRF230 yang lokal an untuk kran kita sudah ganti pakai kran Gorilla Tiger Gorilla lanjut disini kabelnya kita sudah dilewatkan dalam ya semuanya kabel bodi lewat sini nih oke lanjut untuk rantai baru ya semuanya sama gearnya sudah kita ganti untuk gear pakai TK rantainya pakai DKT merknya jangan sampai yang tengah sudah ganti sudah ganti oke sudah serit ya ini penampakan dari samping ini kalau semisal diganti skok ninja sudah serit oke langsung saja kita cek sound dan kita spill ya kunci kontak di taruh bawah dibawah tenggi cetek on kelihatan nah kelihatan ya chain ini ya chart ini chain kanan nyala ya chain kiri double shutter mesin halus untuk oli mesin sudah kita ganti baru ya oli mesin sudah ganti baru dan sudah kita servis kemarin mesin mesin halus beserikan ini lampu kotanya lampu utama dem rating kanan kiri hajat belnya kita punyi ya lampu belakang sudah menyala coba kita keber ya nggak berani panter panter sam tetangga tidur semua di musuhnya kita keber-keber sekali ya seperti ini motornya ini teman-teman di budget Mas Imam dari Lombok ini ya ini request-an di dana 17juta Belum termasuk ongkir ya Sam ya Motor seperti ini Ini bisa request Chat semua ya Kalau mau pesen lagi Tata nanya seperti ini Sudah sudut K2 Oke untuk info lebih lanjut Info lebih lanjut Atau pemasanan bisa langsung WA Di deskripsi ya Ada WA nya ya Atau DM di Instagram saya Sama Jril Oke Sam